Iya ya, tadi terang terik begitu panas tiba-tiba gelap begini terus hujan. Mat, anak-anak udah pada siap belum? Udah, udah pada siap tuh Don. Tinggal jalan aja kita. Yaudah yuk, kita jalan aja. Biar nggak kebur sore. Ayo, ayo. Ton, perasaan kok tas gue berat amat ya? Lu bawa barang kebanyakan, Kalimat. Nggak, Ton. Gue bawa biasa aja, cuma bawa baju. Lagian tadi berangkat tas ini juga nggak berasa berat kayak gini. Yaudah, mungkin lu udah kecapean, Kalimat. Ntar di depan kita cari deh tempat buat istirahat. Don, lu lihat nggak? Itu siamat kayaknya keberatan bawa tasnya. Itu dia keberatan bukan karena barang bawaannya, Ton. Itu ada yang duduk di atas tasnya. Lu nggak bisa ngeliat itu. Maksud lu, setan gitu, Don? Ya, kurang lebih gitulah. Don. Ada duit tuh, Ton. Ambil yuk. Ah, aneh-aneh aja lu, Fin. Lu harus inget kita tuh di hutan. Barang yang bukan punya kita jangan kita ambil. Iya, iya. Sorry, Ton. Aduh, lumayan ya. Capek juga. Tapi seru sih. Iya, Fin. Tapi ini kita baru setengah perjalanan lho. Iya, kita nikmatin aja lah perjalanan ini. Iya, bawa happy aja. Cuman pesen gue nih sama lu orang nih. Ini kan kita di hutan. Kalau sekiranya nemu yang bukan barang kita, jangan diambil. Dan jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh. Kalau ada ngeliat sesuatu, udah tenang aja. Gak usah dibawa panik. Waduh, kok dari terang tiba-tiba hujan beres begini? Aneh. Iya, iya. Tadi terang terik begitu, panas, tiba-tiba gelap begini terus hujan. Astagfirullahaladzim. Don, Don, lu liat gak, Don, Don? Apaan itu, Don? Gue udah liat dari tadi. Sepertinya mereka merasa terganggu dengan kehadiran kita di sini. Lebih baik kita segera melanjutkan perjalanan kita yuk. Oh, lu enak gak takut bisa ngeliat. Gue yang kagak bisa ngeliat, ngeliat begini kan ngeri gue. Ayolah, cabut lah, cabut, cabut. Don, ini ada pasar kok gak ada yang jual sama yang belinya ya? Padahal barangnya ada itu, Don. Kan seperti yang tadi gue bilang sama lo, Mat. Ini pasar, ada yang jual dan yang beli. Tapi lo gak bisa ngeliat. Aduh, Don. Udah deh gue gak jadi lapar kayak begini. Lagian badan gue rasanya udah gak enak nih. Mau meriang gue rasanya. Yaudah, yuk lanjut jalan yuk. Sepertinya mereka merasa terganggu nih dengan kedatangan kita. Tony sama Vina udah langsung tidur tuh mereka. Udah kecapean banget kayaknya. Yuk, kita tidur yuk. Tapi badan gue gak enak banget nih, Don. Sumpah nih, gue lemes banget badan gue. Yaudah, sekarang lo baca surat Al-Fatihah tujuh kali. Insya Allah lo sembuh. Oke-oke, Don. Gue baca surat Al-Fatihah tujuh kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Alhamdulillahirrahim. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati